Intro Pihak Rozi melaporkan Norma Risma dan Nedi Sumargo atas dugaan tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik. Hal tersebut buntut dari curhatan Norma Risma atas perilaku mantan suaminya di podcast Youtube Dedi Sumargo. Usai mendengarkan kabar itu, Dedi Sumargo pun langsung memberikan peringatan. Pria yang akrab di Sapa Densu ini sebelumnya menghargai upaya hukum Rozi yang merupakan haknya dalam mencari kebenaran. Namun Densu memperingatkan bahwa Rozi harus hati-hati jika ada serangan balik dari pihak Norma Risma yang bahkan bisa menjatuhkan dirinya. Densu memberikan saran untuk Rozi agar ia dan Norma sama-sama melanjutkan hidup masing-masing tanpa harus membawa masalah ini ke jalur hukum. Rozi sempat membuat klarifikasi bahwa ia tidak melakukan perselingkuhan seperti yang sudah diceritakan oleh Norma Risma. Akan tetapi dalam video Norma yang viral beberapa waktu lalu, pihak pengadilan agama mengabulkan gugatan cerai Norma karena alasan perselingkuhan dengan ibu mertua. Denny Sumargo kembali angkat bicara soal dirinya yang sempat dikabarkan akan dilaporkan oleh Rozi Zaiha Kiki. Seperti yang telah diberitakan, Rozi adalah pria yang dikabarkan berselingkuh dengan ibu mertuanya sendiri. Densu mempersilahkan Rozi jika ia ingin klarifikasi balik di podcast miliknya setelah sebelumnya Norma Risma yang hadir. Densu mengingatkan Rozi bahwa jalur hukum yang ditempuh dengan membawa pengacara kesana kemari hanya akan menghabiskan uang. Tak hanya itu, Densu juga mengingatkan Rozi bahwa ia akan kelelahan menjalani proses hukum jika membawa masalah ini ke pihak kepolisian. Diketahui nama Denny Sumargo tiba-tiba terseret masalah rumah tangga Norma Risma dan Rozi Zaiha Kiki yang viral karena Rozi berselingkuh dengan mertuanya. Norma dilaporkan oleh pihak Rozi karena dianggap mencemarkan nama baik. Begitu juga dengan Densu yang dianggap menyebarkan hal itu melalui podcastnya. Sementara itu, Kabit Humas Polda Banten Kombes Sinto Silitonga membantah adanya laporan polisi yang ditujukan Rozi kepada Denny Sumargo. Pihaknya mengimbau agar Rozi dan pengacaranya Jumhadi tidak menimbulkan ketegangan di publik terkait pernyataan laporan polisi tersebut. Sinto Silitonga menegaskan dalam proses penyelesaian soal pengaduan yang disampaikan Rozi, pihak penyelidik mengedepankan upaya persuasif. Hal ini sesuai edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 terhadap potensi pidana pada kasus-kasus ITE supaya proses penangannya bisa diselesaikan dengan cara persuasif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.